Oke, sabar ya, bentar, pas gue kesono, ayo kesini, ayo gini, maghrib masih jauh mulut kering banget lagi nih, makanya gue juga gak mau banyak gerak, oke, tenang dulu ya, tenang, kali ini quiz, kita ikuti quiz challenge yang, apa nih, ikuti challenge dengan membuat video lagi nonton Bronis, yang heboh, lalu caranya tag ke IG Bronis, dengan hashtag THRBronis, Bronis bagi-bagi THR, jadi jangan lupa nih kalau kalian lagi nonton Bronis saat ini, bikin video kalian lagi nonton Bronis, lagi seru-seru banget, ya, karena nanti yang terpilih itu akan mendapatkan THR dari Bronis, ya, Oke, baik, dan untuk judul hari ini, judulnya, siapa, Ruben doang kan, Ruben doang kan, oh, semua, emang image gue banget, Wen, Oh, yaudah, yaudah, milih yang pelangi, Parti sayap gue encok nih, Sakit sebelah, Eh, ayam putus, gak bisa, kalau sih tadi udah bener yang pink, Tuh, gak deh, Tongkap lu, Oma, Putira, Judul hari ini judulnya adalah, Oh, ibu peri berubah menjadi lebih baik, Oh, garing, ah, ih garing, dia gak jelas, ih sumpah, ih, lu kalau, ih berat, ah, ih berat, ah, berat, 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 ini sumpah judulnya, Enggak, maksudnya, gue pikir lucu, tapi, ih pas buah jaga, ini dia, tipikal-tipikal kreatif, yang kalau lagi ngetik, suka dateng pikiran-pikiran begitu, adih lucunya, hahaha, Uh, yaudah, udah, 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 sekarang, Aduh, mana ini, eh, aku turun, nih, ini baru tau ini rumahnya ini kan bayi nubel, eh, eh, ini gimana sih, acara setengah-satu, aku di calling setengah satu, jadi ketahuan aku nggak punya job ngapain jendak ngapain disuruh gantiin igun katanya di kuningan Iya acara sore kan ada dia nganggurkan siapanya artinya nganggur siang dia telepon sekarang lu jangan kalau gantiin igun itu berat iya berat loh gantiin igun udah ngomong lagi bisa enggak enggak lagi kenapa harus gantiin igun kan nggak cocok kali aku dia lebut orangnya aku kasar kayak gini berbeda-beda 180 jatuh gantiin igun lu harus jawab pertanyaan dulu dari kita sini pertanyaan lagi kan air laut itu kan asin nah itu kira-kira garamnya berapa ya kok bisa asin begitu ini kau tanya sama mamaku yang jago masa juga nggak tahu dia mengapa tanya air laut sama ngomong-ngomong cantik gitu kan bisa ini kan ada orang gua kena waktu itu ngeranceng namanya kena flu tulang nah apakah pada saat kena flu tulang tulangnya bersin-bersin atau nggak ada nggak ada udah aku tanya sama nantulangku pun nggak tahu nantulangku aku yang nanya aja ya oke deh ini laut mati matinya kenapa enggak tahu waktu dikubur juga laut mati aku nggak ada di situ enggak sampai jadi pembaca kan cia enggak sampai dah semua lelah enggak ada apa bu enggak ada apa enggak ada apa enggak dia nih banyak-banyak yang enggak ada bu enggak ada juga dia tukang ribut ini marah-marah nih lu yang tukang ribut ini bu 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 kali-kali tangkep dia bu dia belum pernah ngerasain kayaknya deh Hehehe Ehehe eh kata dia ngertiЗ Barasetio katanya kita biar jadi berita katanya gaya gaya enggak enggak nih mereka nanya-nanya nggak masa laut mati ditanya emangnya harus dikubur nggak ada bukan hanya dia nanya lah dengan hatinya kenapa saya tanya lagi sekarang ada istilah kan ada angin ribut nah itu kenapa dia ribut gara-gara apa itu kata-kata pelakor heck janganbraik hehehe cuplis di denger Oh kata ibu nggak boleh ribut-ribut dengan bulan ramadhan kan bisa ngobrol baik-baik ini poluan yang lagi viral tau nggak nih tayangannya coba lihat nih tuh terima kasih Tadu lu Tadu lu ah igun biasanya di belakang sini nggak boleh milih-milih lu ngomong-ngomong di pinggirnya begini jadinya oke Mbak ini aku mau nanya ini akhirnya tadi ada kata-kata sempat diremehkan sama tetangga-tetangga dibilang katanya cewek nggak bener gitu ya bener tetangganya kayaknya itu gue dewen yang ngatain dia kalau mau ngatain jangan terlalu kelihatan banget kita mainnya alus-alus emang apa yang membuat tetangga kok ngatainnya gitu kenapa? karena dulu penampilan oke Cuek gitu ya emang penampilannya dulu kayak gimana? Dulu saya suka main surfing kan karena main surfing Oh iya aku juga olahraga pantai Oh iya aku juga olahraga pantai ga ada Gak bisa ada Kayaknya du surfing Nora eh lu surfing lu gak gak paham surfing Napa surfing? Yang di laut main papan-papan ya kan? Itu papan seluncur Seluncur Nora lu Eh iya gak paham deh lu main di got aja deh ah Terus Karena dulu kan suka pake celana pendek Terus Iya aku juga segini Terus Terus Aku dulu suka warnain rambut Terus pernah bikin tattoo temporer disini makanya pandangan orang sekitar gak bagus Dibilang kayak gak kayak remaja pada umumnya Oh jadi mereka tuh banyak kan ngeliat dari fisik doang Dari luarnya ya Padahal kan sebenernya kan kalo untuk main surfing kayak gitu tuh juga penyemangat ya Bagus tampaknya percaya diri gitu ya Dan apalagi itu kan bukan yang awet gitu Dan bisa ilang ya Bisa ilang Oke Nah apa yang membuat akhirnya menjadi viral di kalangan semuanya Mungkin karena perubahan saya Iya ya Gue kaget mbak maaf ya Pas mbak rambutnya cepak begitu tuh mbak Iya bener Kamu pernah gak dulu digituin? Enggak pernah gue main aman terus Enggak 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 dia pernah Kalo-kalo Tiffany kan disini nih Sini dia dimana? Di skin Dia dimana? Nah dia skinnya di tengah malah Kebelah dong Di sini kebelah Kanan kiri Fotonya Nih Tuh Keren ya Itu bener-bener disebelah tuh dibotakin gitu mbak Sendiri? Ada Teman Asli mana mbak Tiffany? Asli Asli Padang Oh dari Padang Ini berarti dari Padang nih? Iya Wow Halo Mau nyapa gak semua teman-teman yang kerja di Padang? Lagi pada nonton pasti nih? Lihat kamera yang nyalah boleh disampak Oh coba nol Halo Halo buat Bapak Kapolda Sumbar Bapak Kapolres saya Polres Kepulauan Mentawai Jangan lupa dukung SMS Eh bukan Banyak cara-cara kayak gitu ini Jadi SMS Kebanyakan kan talent show gitu kan? Bapak bubati Bukan Nah ini Bapak Kapolda lagi nonton nih? Halo Pak Kapolda Bapak Kapolres juga Oh Bapak Kapolres juga Kapan Pak kita brownies diundang kesana ya? Aku ikut itu Iya roadshow Nah terus apa reaksi dari teman-teman pekerjaan? Apanya Ketika Mbak Tivani ini viral? Kaget lah Kaget mereka Kaget Mereka lingkungan sayang sekarang pun juga kaget Kok kamu kayak gini ya dulu ternyata gitu Oh Tapi memang sebenarnya perubahan seorang Mbak Tivani ini Bisa dilihat dari apa yang dia ceritakan secara sejujurnya gitu ya Dan akhirnya bisa mencuri perhatian para netizen Dan terus Kalau Mbak Tivani sendiri apa yang pengen diomongin sama netizen? Maksudnya Untuk mempercayai Kasih motivasi buat mereka semua apa? Buat brownies ya? Brownies apa? Buat manis yang ada di rumah Buat manis ya? Buat manis yang ada di rumah Pesan saya Semua orang punya masa lalu Tapi bukan berarti tidak punya masa depan Iya Keren Terus Buat semua yang di rumah yang pernah mengalami hal yang sama seperti saya Bahkan lebih parah dari saya Jangan jadikan itu penghambat untuk kalian merecita-cita Ingat ada orang tua yang harus kalian bahagiakan Keren Oke Nah ini ada salah satu kru dari brownies yang katanya kayak Mbak Tivani Ya Yang berhasil Yang berhasil kayak Jadi menurut dia Dia ngeliat Mbak Tivani itu katanya itu katanya dia banget waktu dulu Perjuangannya Mbak Tivani ini yang menyemangati dia Ya Coba kita lihat tayangannya ini dia Kau bisa merebut senyum Tapi senggut tak kalah Kau bisa merubah hati Tapi aku tahu obatnya Manusia mansyak kuat Itu kita jiwa-jiwa yang kuat Itu kita Eh Kalau Mbak Tivani Masa mudanya sepertinya berantakan Eh Lu udah pake ID emang lu udah udah itu masih kontrak Belum karyawan Udah Bagian beda Eh beda Yuk beda yuk Kalau Tiffany kan Masa mudanya orang bilangnya berantakan Bener Terus dewasanya menjadi seseorang Betul Nah ini kebalikan Dari Dari mudanya kelihatannya baik-baik Begitu tua Ancur Gak bisa menghargai hidup Jangan lu samain sengoy Mbak Tapi Akhirnya Aku pengen tahu nih Akhirnya Berarti ini masuk ke kepoluan ya Iya Nah tiba-tiba Ngambil kepoluan itu gimana sih Mbak Kemauan sendiri atau Awalnya Bukan kemauan saya Jadi saya cita-citanya jadi guru olahraga Mbak duduknya bisa nengok sini juga gak Lurus 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 aja Badannya lurus Nah Tinggal pahalannya yang begini nih Tinggal pahalannya Kalau polisi itu selalu siap Iya 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 Salah orang ngomong dikit aja Kalau gak boleh ngomong diundang kata-kata gitu Ini mau panjang-panjang aja Taruh aja fotonya igur di sini Di protes Makan Makan Oke Mbak Ini Kalau ngomongin tentang Apa tadi Cita-cita Cita-cita Berarti ini memang kemauan dari orang tua saya Dulu saya pengen jadi guru olahraga Cuman mama suruh coba dulu tes polwan Alhamdulillah sekali tes Ya iyalah orang lu olahraga laki Gimana polwan gak masuk Pasti masuk lah Oh iya iya bener-bener Serving segala macem Serving kan Serving kan Itu harus punya kekuatan lah Karena kan sama air ya Iya Nah oke Berarti suka olahraga ya Iya Suka nyanyi juga gitu Enggak Enggak Tapi olahraga aja Oke coba kita mau sedikit Olahraga alam Mbak Tiffany dikit dong Ya Sedikit aja Ya Musik Olahraganya lebih apa Mbak Senam Lebih senam ya Yuk coba ya Ayo Wen Ayo Mbak Tiffany boleh pimpin Kita ikutin Mbak Tiffany Apa sih Senam Senam aja Senam aja Mbak Gak usah sayang Oh iya Wah dicontain sama Wendy Wendy Masa gak bisa senam Siap Siap Biasanya kalau dikepolisin gini juga kan Ya kita pagi-pagi ya Semanget Zat Zat Zaaa Zaaa Dangan Zaaa Zaaa Zaaaa Mak, berarti sekarang ini keinginan yang itu guru olahraga tuh kepengen banget gitu ya. Tapi kan langsung sama doa orang tua ya, kepengen anaknya jadi polisi dan berhasil, keren. Mau ngomong apa mbak sama keluarga yang ada di rumah? Buat ibu saya, terima kasih udah sabar menghadapi saya dari saya kecil, udah mau mendidik saya. Ya, terima kasih. Pokoknya gak bisa diungkapkan lagi kalau sama mama. Sama mama ya, dan untuk semua keluarga pastinya yang nonton di sana ya. Mbak, sedekat apa sih sama mama? Dekat banget ya. Karena mama saya cuman sendiri. Bapak? Bapak udah pisah, sejak saya kelas 2 SMP. Jadi mama yang membesarkan mbak sendiri. Jadi di posisi sekarang kayaknya ketika mbak menjadi orang yang kuat, menjadi orang ini, ada mama di belakang mbak. Hebat. Waktu saya tes pun, awal-awal kan karena saya gak mau jadi polwan, sampai saya fotokopi semua, bolak balik, mama. Saya gak, cuman waktu saya alhamdulillah lulus terus dalam tes, saya mulai serius. Di situ ya, jadi yang ngurus ini, ngurus itu mama semua yang semangat. Iya. Saking kepingin ngeliat anaknya berhasil. Kayak mama tau omongan tetangga dulu. Tapi pada saat kamu, waktu usia muda kamu, dengan tampilan kamu, dengan gaya kamu, dengan pergaulan kamu, mama waktu itu nanggapinnya kayak gimana? Enggak, mama saya gak pernah, kalau gak liat dari mata kepalanya langsung, dia gak pernah percaya. Oke. Dia segitu percayanya sama kamu. Luar biasa. Oke. Jadi, itu bukti ya, bagaimana mbak Tiffany bisa sampai sekarang ini, itu juga berkat dari doa orang tua, keberhasilan dari orang tua. Dan pasti mama bangga banget nontonnya saat ini. Mama nonton ya deh. Nonton. Pasti nonton ya. Halo mama. Mama hebat. Ngomong apa lagi sama mama? Itu sih. Terima kasih, ma. Terima kasih ya. Enggak bisa. Udah gak bisa berkata apa-apa kalau kita bicara tentang mama ya. Iya. Oke. Jadi, itulah bagaimana hati kita, ya sekuat-kuatnya kita, sebaik fisik atau apapun itu. Tapi kalau kita udah berbicara tentang orang tua, tidak ada yang bisa menahan air mata. Dan bahkan kita tidak bisa membalas bagaimana kebaikan orang tua kita. Jadi, sekarang ini bagaimana tugasnya membuat orang tua kita selalu tersenyum, bangga. Tapi pernah gak setelah melihat Mbak Tiffany berseragam keren gini, ya dengan melakukan menjadi tugas, sekarang tugasnya juga tugas negara, apa kebanggaan dari mama sendiri? Mama saya kayak lebih pede gitu sih. Dulu mama gak ada dihargain orang juga dulu kayak gitu. Sekarang mama udah kayak orang udah mulai segan sama mama. Oke. Jadi, sekarang ini lebih membuat mama tuh lebih bangga gitu. Tapi ada gak mama bilang, mama bangga banget deh gitu. Ada gak ngucap gitu? Adalah. Mama ada gitu ya? Ada. Terus, Tiffany ngomongnya gimana? Kan semua karena mama yang bikin saya kayak seperti ini. Gitu dong. Saya jawab gitu. Jadi, kalau aku lihat Mbak Tiffany ini sesweet itu sama mamanya ya. Jadi ya, pokoknya keberhasilan dari Mbak Tiffany sekarang ini bisa menyemangati buat semua para wanita di seluruh Indonesia yang bahkan mungkin pernah menjadi istilahnya bulian ya. Bulian atau mungkin dipandang sebelah mata oleh orang lain. Lihat Mbak Tiffany sekarang ini ya. Bahkan di akaunnya langsung bisa lihat bagaimana perjalanannya. Kita akan kembali setelah yang satu ini tetap di Bronis, obrolan manis. Terima kasih.